Akitivitas pertambangan ilegal kembali terlihat di area perhutani di Blok Cibulo, Desa, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin, 15 Mei 2023. Ratusan masyarakat itu terlihat melakukan penambangan emas tanpa izin, peti. Video yang memperlihatkan aktivitas pertambangan ilegal pun viral di aplikasi perpesanan. Dalam video berdurasi 28 detik, terlihat lautan manusia yang beraktivitas di bawah tenda biru yang berjejer di area Blok Cibulo Perhutani. Mereka melakukan aktivitas. Tambang emas ilegal, terlihat terdapat puluhan galian pertambangan. Diketahui, aktivitas tambang emas ilegal di Blok Cibulo itu sebelumnya sudah ditutup kepolisian bersama Forkopim Cam karena sudah memakan korban jiwa. Sebelumnya, Kapol Resukabumi, AKBP Marulipardede melalui Kasih Humas, Ibtu Ah Saapul Rohman, membenarkan adanya korban jiwa di lokasi pertambangan ilegal tersebut. Namun, Ah Ah tidak menyebutkan identitas korban dan waktu kejadian akibat adanya korban jiwa. Polisi bersama tim gabungan Forkopim Cam Ciemas melakukan penutupan pertambangan ilegal tersebut sekira pukul 17.50 WIB, Sabtu, 13 Mei 2023, kemarin. Ah mengatakan, penambangan yang dilakukan para penambang ilegal itu sangat berbahaya. Terlebih para penambang ilegal melakukan aktivitas penambangan tanpa alat keselamatan. Selain ketika balatak ilegal, maka harus dipasar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!